Halo semuanya Sobat Conda Petani Aren Berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Solusi Mudah Petani Aren Nah oke sobat di kesempatan kali ini atau di video kali ini Saya akan berbagi bagaimana kita mengatasi atau mengetahui Apa penyebab-penyebab ketika kita melakukan pengecekan pada manggar Namun malah menjadi menghitam atau mengering pada bagian lengan atau pada manggar ini ya Alias tidak bisa mengeluarkan air nira atau sagu sama sekali Contohnya punya saya ini Nah mungkin sobat-sobat untuk yang mengalami hal seperti itu Bisa sobat-sobat ketahui apa penyebab-penyebabnya kita akan bahas untuk di kesempatan kali ini Dan untuk sobat yang mungkin yang tidak pernah mengalami hal seperti itu Bisa kita menjaga agar hal itu jangan sampai terjadi pada manggar kita masing-masing Agar nanti pendapatan air nira atau pemanenan atau di saat melakukan pemotongan Pada manggar itu tetap bagus dan normal Nah oke jadi silakan simak saja penjelasan ini dan ini semoga menjadi solusi untuk kita semua Sebagai petani aren atau penyadap aren ya Nah jadi sobat penyebab hal terjadi seperti itu kemungkinan sobat Yang akan saya sampaikan ini Sesuai dengan pengalaman saya ketika mengerjakan pada manggar yang punya saya ini Atau mengerjakan pada manggar yang punya saya yang lainnya Diselamkannya itu dari awal sobat kebanyakan dari awal Dari awal kita mengerjakan pada manggar Karena kemungkinan bisa terjadi hal seperti itu Melakukan pemukulannya terlalu keras Bisa terjadi hal seperti itu sobat Sehingga menjadi busuk Apalagi pada bagian ini Nah Melakukan pemukulannya terlalu keras Atau ketika melakukan pemukulannya itu Ketika dulu Kita dapat manggar ini terlalu muda Jadi intinya Belum waktunya melakukan pemukulan Namun kita sudah melakukan pemukulan Nah sehingga terjadi Pembusukan pada manggar Akibat terlalu muda Dan pemukulannya terlalu keras Jadi disebabkan bukan karena penyakit Kalau kena penyakit Misalkan sobat Ketika awalnya seperti ini Bagus-bagus Hijau misalkan seperti ini Tetapi Malah Disini ketika kita iris Atau pengecekan Menjadi hitam Itu Biasanya kalau oleh penyakit Disini pun akan nampak kuning Kuning-kuning pada jari-jari ini Jari-jari manggar Kalau ini Saya menyebutnya jari-jari manggar Nah Jari-jari manggar ini Atau jari-jari bunga ini Nah itu Biasanya Kalau oleh penyakit Tetapi kalau seperti ini Ini tidak ada penyakit Misalkan Bagus ya Mulus Tetapi ketika kita melakukan pengirisan Namun malah terjadi Hitam atau membusuk Itu disebabkan oleh kita sendiri Ketika Pertama mengerjakan pada manggar itu Salah Menurut Pengalaman saya itu Nah Yang kedua Biasanya sobat Ketika melakukan Terjadi hal seperti itu Malah menjadi pembusukan Pada manggar Saat melakukan pengirisan Atau pengecekan air nira disini ya Disebabkan kita itu Menutupi atau Memeram disini ya Menggunakan Bahan yang terlalu keras Atau panas Sehingga Air nira itu tidak Tidak keluar Alias tersumbat Karena Yang namanya Pengecekan itu Untuk Melihat apakah air nira bisa Keluar atau tidak Nah jadi hal Kalau misalkan Membusuk atau Menghitam itu Tidakkan bisa keluar Sama sekali ya sobat Karena Tersombat oleh Panas Atau Membusuk Nah Yang Selanjutnya Bisa terjadi Hal seperti itu Pada manggar Melakukan pengirisan Sebelum Waktunya Alias tidak tepat Melakukan pengecekan disini Jadi terlalu lama Melakukan Pengirisannya Jadi menunggunya Terlalu lama Jadi belum tepat Waktunya Misalkan Masih muda Namun sudah melakukan Pengecekan atau Pengirisan disini Jadi Untuk sobat Itu yang Kurang Memperhatikan pada bunga Pada bagian Dalam Jadi sudah saya Sampaikan ya Ketika dulu Di video-video sebelumnya Sebelum melakukan Pengecekan itu Harus Lihat dulu pada bagian bunga Yang di dalam Atau mayang Jadi harus kita Memecahkan seperti ini Apakah sudah cukup Melakukan pengecekan Dan tanda-tandanya Atau ciri-cirinya Melakukan pengecekan Pada Manggar Mau manggar apapun Mau hitam Hijau Atau Ungu ya Itu biasanya Ketika bunga ini Sudah pecah Itu yang sudah saya Sampaikan ya Ketika dulu Nah jadi Mungkin sobat itu Melakukan Pengecekan atau Pengirisan itu Sebelum Terjadi Seperti itu ya Kalau punya saya ini Contohnya Ini sudah Pecah ya Nah Bisa sobat lihat Ini sekedar Contoh Nah Jadi bunga ini Sudah pecah Di dalam Dan sudah mulai Menguning Dan Mulai mengering Artinya ini sudah cukup Melakukan Pengirisan atau Pengecekan disini Nah Jika sobat Tidak ada bahan Misalkan Menggunakan bahan yang panas ya Sebaiknya sobat itu Jangan Gunakan bahan-bahan yang lain ya Misalkan Kelak di ceriang Karena Ada sebagian Pada manggar itu Yang tidak kuat Nah Jika terjadi Malah menghitam Ketika kita melakukan Pemeraman Disini ya Jadi artinya Hentikan Pemakaian Kelak di ceriang Atau sejenis yang lainnya ya Jadi gunakan saja Ini cukup Bunga ini yang di dalam Untuk pemeraman disini Untuk Pemancingan Ailil atau sago disini Ini cukup saja Menggunakan Yang di dalam Dengan cara Kita Menempelkan ya Itu sudah cukup Jadi jangan gunakan Bahan-bahan yang lain ya Kalau terjadi hal seperti itu Nah Jadi kemungkinan sobat Hal-hal yang seperti tadi itu Bisa menyebabkan Pada manggar kita Bisa terjadi Malah membusuk Nah untuk mengantipasinya Hal seperti itu sobat Jika sobat itu Mengalami pembusukan Ketika melakukan pengecekan Nah Jadi kita itu Apakah harus disini Melanjutkan Atau Jika Pengecekannya Apakah Berhenti Atau Apakah kita harus memotong Nah Jadi untuk Saran dari saya ini ya Pengalaman Dari saya ini Kita itu Pindah Jadi disini Biarkan Laduk Kita pindah Kemungkinan Dua jari Kita pindah Yang ini biarkan Jika membusuknya Cuma sebelah Namun Jika semuanya Membusuknya Nah Bisa sobat lihat Misalkan punya saya ini Nah Jadi Kita pindah Kesini Misalkannya Nah Namun jika membusuknya Sampai belakang ya Tembus Kita itu Harus memindah Tiga jari Alias Misalkan disini ya Nah Jadi tiga jari ya Nah disini Jadi harus seperti itu sobat Jadi kita itu harus Membuang Yang busuk-busuk Nah jika misalkan Busuknya semuanya Atau mengeringnya Semuanya itu ya Terjadi semuanya mengering Disini Namun Disini pun Malah mengering Tidak ada sama sekali Tanda-tanda Air nira Bahkan sagu ya Atau tanda-tanda Untuk melakukan Cepatnya pemotongan Jadi kita itu harus terpaksa Hal Jika sobat itu Terjadi seperti itu Lakukanlah pemotongan Segera ya Walaupun belum cukup Walaupun belum cukup Untuk dipotong Kenapa harus seperti itu Karena sobat Walaupun dibiarkan Itu malah Tidak akan bisa Kembali lagi Atau tidak akan Bisa terkejar Jadi kita itu Harus lakukan Pemotongan secara total Dan lalu kita buang Mungkin buang Sampai manakah Yang busuknya itu Mungkin misalkan Jengkal Atau setengah jengkal Kita buang saja Yang busuk-busuknya Jadi kita Ambil yang Atau biarkan Yang tidak busuk Atau yang masih bagus Lalu Peram lah Gunakan Bahan Sagu nira Sagu nira Dari penyadapan kita Yang lain Jadi peramnya Jangan menggunakan Bahan-bahan yang lain Jadi peram Menggunakan Sagu nira yang lain Nah jadi seperti itu Untuk cara mengantisipasinya Atau cara-cara untuk Menghilangkan Atau Membuang Atau mengejar Bagaimana Ketika kita Melakukan pengecekan Pada manggar Namun terjadi Malah membusuk Atau mengering Pada manggar Nah oke sobat Mungkin cukup sekian dulu ya Pada video kali ini Semoga saja ini Bermanfaat Untuk kita Semua sebagai penyadapan Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Salam Salam satu manggar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menik们 Tak depuis Hal Terima kasih telah menikmati Satana menikmati Sudah